Ini Sri Devi waktu foto sama Karara ya Halo, apa kabar sahabat trending topik? Sinetron terbaru Magic 5 dari Indosiar kini sudah banyak mulai diperbincangkan oleh masyarakat Indonesia Tak hanya menggandeng beberapa artis ternama, namun Magic 5 juga memiliki alur cerita yang berbeda dari umumnya Mulai dari pemain Magic 5 Andrian Bima, Elektra Violet hingga pemain Magic 5 Basmala Intip langsung, ini dia Biodata dan nama asli pemain Sinetron Magic 5 Indosiar Segera Andrian Bima Andrian Sulaiman Bima adalah aktris cilik pemeran dalam Magic 5 Namanya mulai dikenal ketika dia bermain untuk film Bangkit, serta Naura dan Geng Juara Pada tahun 2018, Andrian Bima bermain untuk film horror yang berjudul Kuntilanak Selain sebagai aktor cilik, Andrian Bima Magic 5 ini juga aktif di media sosial Instagram untuk menyalurkan salah satu hobinya yaitu bernyanyi Terinspirasi ayahnya yang ternyata juga seorang aktor di Sinetron Sehingga membuat Andrian Sulaiman Bima berkeinginan untuk mengikuti jejaknya Elektra Violet Elektra Violet Leslie, pemain Magic 5 juga Gadis cantik lahiran Jakarta 7 Juli 2008 yang kini genap berusia 13 tahun Elektra Violet Leslie diketahui memeluk agama Kristen Elektra mulai karirnya sebagai seorang model Dia diketahui sudah melakukan photoshoot untuk berbagai brand sejak usianya masih belia Di sela-sela kesibukannya sebagai seorang aktris Elektra Violet Leslie juga kerap melakukan traveling ke berbagai tempat loh sob Meski masih sangat muda, namun Elektra Violet Leslie sudah punya gaya kekinian yang keren Avan Aan Pantas aja dong, pemilik nama asli Ahmad Avan Hardelvi Selain jago acting, dia ini juga memiliki begat yang tidak jauh dari sang ayah Buah jatuh tidak pernah jauh dari pohonnya ya sob Ini sih mungkin peribahasa yang bisa digambarkan kepada sosok Avan ini Suara merdu Avan ini ternyata keturunan dari ayah Anda Yang juga merupakan seorang penyanyi dangdut Selain memang begat, Avan kecil juga sudah sangat familiar dengan dunia entertainment khususnya musik Bagaimana tidak, anak pertama dari pasangan artis AAN KDI dan Farhana ini Sudah didengarkan musik sejak dini oleh orang tuanya Ebi Rista Pedangdut muda bernama Rabi Yunahar Rista Ramadan Magic 5 ini Dikenal luas sejak mengikuti ajang pencarian begat dangdut bergensi Pemuda yang berasal dari kota Bima, Nusa Tenggara Barat ini Menjadi juara kedua dalam ajang pencarian bakat dangdut Akademi 5 Indusiar Ebi Rista saat ini berusia 14 tahun dan memeluk agama Islam Dia duduk di bangku sekolah SMP Dan bersekolah di SMPN 4 Sape, Bima, Nusa Tenggara Barat Di dunia akademik, Ebi seringkali mendapat juara di kelasnya dan pernah menjadi ketua OSIS lho Wah keren ya Peran Ebi DA dalam serial Magic 5 Indusiar Jadi sosok bernama Irsyad yang punya kekuatan ini Ebi DA menjadi salah satu pemain serial Magic 5 Indusiar yang ditunggu acting dan perannya Sri Devi Sri Devi berasal dari kota Prabu Mulih di Provinsi Sumatera Selatan di Indonesia Wanita cantik ini merupakan sulung dari dua bersaudara Sri Devi masuk dalam daratan penyanyi dangdut Indonesia Yang lahir dari ajang pencarian bakat dangdut Akademi atau The Academy Yaitu musim kelima sejak tahun 2022 Jika Anda menyukai video trending topik ini Silahkan klik like dan subscribe untuk mendapatkan video update terbaru dari kami Dalam film dangdut Akademi musim kelima ini Ia berhasil mengalahkan Ebi Bima dan Afan Jakarta Sri Devi memperoleh hadiah uang tunai 300 juta dan hadiah lainnya Sejak dari kecil Sri Devi memang sudah memiliki hobi bernyanyi Maka dari itu ia sempat ikut berlomba dari panggung ke panggung Raden Raka Raden Raka Deni Suara Putra Permana Atau lebih dikenal sebagai sosok Raden Raka ini Lahir 16 Februari 2007 Adalah seorang pemeran dan perahogawan berkebangsaan Indonesia Karir Raden Raka Dia mulai dengan menjadi seorang model Dia masuk dalam manajemen artis Beats Management Selanjutnya ia memperoleh peran kecil dalam beberapa FTV dan sinetron Namanya mulai melambung ketika memerankan toko ilham di sinetron Panggilan Yang rilis pada tahun 2022 Raden Raka memiliki hobi olahraga karate sejak kecil Menjadi lawan main di sinetron Panggilan Raden Raka memiliki kemistri sangat baik dengan Basmalah Gralin Yang berperan sebagai Mala Dan kini keduanya kembali lagi beradu akting lagi di dalam sinetron Magic 5 Yang sering disangkau para netizen sebagai pasangan Basmalah Gralin Basmalah Gralin mempunyai nama lengkap Basmalah Nigi Stasaba Ebalin Gralin Lahir pada 16 November 2008 Dia adalah pemeran dan presenter berkebangsaan Indonesia Dia merupakan adik dari artis FTV bernama Belkis Gralin Basmalah Gralin memulai karirnya sejak dari usia muda Dia bahkan terjun ke dunia hiburan Indonesia dengan menjadi model di usia 5 tahun Sejak saat itu, ia tampil menjadi model di beberapa iklan televisi dan komersial lainnya Tidak puas dengan modeling, ia terjun ke dunia akting Basmalah memulai debutnya dalam dunia profilman Dengan membintangi perjanjian dengan Iblis pada tahun 2019 Ia memulai karir di industri hiburan tanah air pada 2014 sebagai model Sementara karirnya di dunia akting, ia mulai pada 2016 Sementara karirnya di dunia akting, ia terjun ke 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 dunia akting, ia ter